Assalamualaikum, halo teman-teman semua. Di video kali ini saya akan share ke kalian semua yaitu cara memblokir situs atau website di HP Android. Cara ini bisa digunakan untuk mengontrol anak atau putra-putri kita supaya tidak bisa mengunjungi website yang tidak kita kehendaki. Oke, untuk melakukannya ini sangat mudah. Silahkan kalian sampai ke videonya dan jangan lupa untuk subscribe terlebih dahulu di channel Syam Kepuk ini. Terima kasih. Oke, untuk melakukannya, disini kita memerlukan sebuah aplikasi yaitu Stay Focused. Aplikasi ini gratis bisa kalian download di Playstore ataupun pada link yang ada di deskripsi video saya. Oke, untuk step-stepnya sekarang kita lakukan terlebih dahulu. Pertama kita setujui untuk aplikasi ini. Kemudian disini aplikasi meminta perizinan statistik penggunaan. Kita klik untuk mengambulkan atau mengizinkan. Berikutnya untuk akses penggunaan kita izinkan. Ya, kita cari untuk aplikasi Stay Focused, ini dia. Kemudian kita izinkan. Kemudian step kedua, kita izinkan aplikasi ini untuk tampil di atas aplikasi lain. Klik disini untuk mengizinkan. Kemudian kita izinkan. Kemudian perizinan lainnya juga sama, disini diminta ya. Klik disini untuk memungkinkan. Kemudian untuk izin akses, kita izinkan lagi. Klik disini. Berikutnya pada aksesibilitas, kita aktifkan untuk Stay Focused. Kita aktifkan atau izinkan. Berikutnya izinkan. Kita kembali lagi. Berikutnya, supaya aplikasi ini tidak di-kill oleh sistem, maka untuk optimasi baterainya kita non-aktifkan. Klik disini. Kemudian kita pilih disini, klik untuk mengambulkan. Berikutnya pada menu pengoptimalan baterai, kita klik disini. Lalu pilih semua aplikasi. Berikutnya kita cari aplikasi Stay Focused. Ini dia. Kemudian kita pilih Jangan Optimalkan. Oke, selesai. Kemudian kita kembali. Nah, setelah step ini berhasil, kemudian sekarang kita mulai untuk menambahkan situs yang ingin kita blokir. Di sini di bagian bawah, kita bisa memblokir aplikasi yang ada di HP Android, ataupun situs yang dibuka melalui browser internet. Oke, untuk contoh, kita klik saja di sini situs blokir. Kemudian pada bagian di atas ini, pada kolom Cari atau Tambah Situs Web, kita masukkan untuk alamat situs yang akan diblokir. Untuk contoh, misal situs yang akan diblokir adalah situs Facebook. Maka tinggal di sini kita ketikan saja facebook.com. Oke, sudah ada. Kemudian kita klik. Berikutnya di sini kita atur untuk waktu pemblokirannya. Di sini bermacam-macam ya, tinggal kita pilih saja yang sesuai. Kalau misalnya memblokir untuk 24 jam atau selamanya, kita klik saja di sini interval waktu tertentu. Kemudian untuk harinya kita checklist semua supaya menjadi hijau. Berikutnya untuk dalam interval, kita klik di sini. Nah, sekarang kita set untuk waktu mulai terlebih dahulu. Kita atur untuk waktu mulainya, misalnya jam 12.00. Di sini ditunjukkan dengan 00.00, ya kayak gini. Kemudian klik to. Kemudian di sini atur lagi untuk waktu sampai kapannya. Di sini saya buat menjadi 23.57 menit. Jadi hampir 24 jam atau selamanya untuk situs mfacebook.com kita blokir. Lalu pilih oke. Kemudian di sini ada pesan yang bisa kita edit. Aslinya pesannya tetap fokus pada tujuan Anda. Bisa saja kita edit di sini misalnya. Jangan buka situs ini. Oke, kemudian kita klik selesai. Kemudian kita kembali. Lalu pilih menyimpan. Nah, ketika si anak atau misalnya adik kita ingin membuka facebook.com melalui browser, maka dia akan terblokir secara otomatis. Sekarang saya masukkan misalnya mfacebook.com. Ya, kayak gini. Facebook.com. Maka secara otomatis untuk situs akan terblokir dan tidak bisa dibuka. Selain itu, akan ada pesan muncul yang telah tadi kita buat, yaitu jangan buka situs ini. Nah, jadinya dia si anak tidak akan bisa membuka facebook ya. Tetapi kalau misalnya dia membuka facebook melalui aplikasi, itu pasti masih bisa. Karena kita tidak memblokirnya melalui aplikasi ya. Jadi kalau kalian ingin memblokir secara total, baik dari situs ataupun dari aplikasi, silahkan di dalam aplikasi tadi diblokir semuanya. Baik itu situs ataupun dari aplikasi. Oke teman-teman, itu dia untuk trik singkat pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat dan terima kasih banyak sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.